Hai akuarius selamat datang di channel intuisi Miss M sesuai dengan intuisi saya di video ini saya akan fokus menarik energi untuk karir dan keuangan akuarius jadi akan kita jadikan satu gitu ya setelah beberapa bulan yang lalu beberapa minggu yang lalu ada dua video yang masing-masing karir dan keuangan sekarang kita akan coba jadikan satu sehingga bisa langsung dinikmati jangan lupa like subscribe and share ya kalaupun ada yang tidak resonate karena memang energinya kolektif yang masuk di channel ini tidak semua bisa sama dengan akuarius tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja ini bacaannya pun juga bacaan secara umum oke baiklah jangan lupa untuk tarot Miss M itu bacaan seputar love reading cinta-cinta melulu asmara asmara pasangan hubungan ada di channel itu like dan subscribe juga ya di channel Tarot Miss M oke sekarang kita coba fokus di karir dan keuangan akuarius di bulan September 2021 yang pertama ada trustworthy guidance energi karirnya lalu keuangan ada pesan apa untuk keuangan law of attraction ya akuarius trustworthy guidance di urusan karir akan muncul banyak sekali ide mungkin peluang mungkin sesuatu yang tiba-tiba aja tidak kamu sangka-sangka tapi kamu sudah mengupayakannya selama beberapa bulan ini kamu berdoa kamu ya seperti itulah kira-kira ya kita coba lihat situasi dan kondisinya dari kartu tarot seperti apa untuk energi karir ada ide ada peluang yang muncul yang terpercaya kamu nggak perlu khawatir kamu bisa mengikuti ide-ide itu dan ide-ide itu bisa dijalankan karena memang ide-ide itu adalah semacam petunjuk begitu ya dari alam semesta untuk kamu lakukan di karirmu untuk mengembangkan karirmu 8 of Cups 10 of Swords 4 of Cups keuangan sudah loncat sudah loncat keuangannya yang loncat duluan ada 6 of Wands lalu 2 of Wands satu kartu lagi Law of Attraction keuangan Knight of Cups dan the bottom of the deck energinya ada Queen of Cups ya soal karir selama ini kamu memang sedang mencari ide mencari sesuatu yang bisa kamu kembangkan di urusan karir ini mungkin mungkin ada yang merasa stak merasa monoton karirnya berjalan di tempat begitu ya sehingga kamu berusaha untuk mencari ide baru mencari peluang baru mencari pekerjaan baru sesuatu di bidang karirmu ini yang pengen kamu kembangkan lagi agar kamu tuh nggak merasa merasa mati gitu mati ide saya lihat beberapa bulan ini dari kartunya itu kamu seperti kamu tuh merasa seperti mati ide gitu loh stak monoton hanya begitu begitu saja bahkan kayak nggak berkembang begitu lalu tiba-tiba lalu tiba-tiba di bulan September ini sepertinya akan muncul peluang muncul ide yang sudah kamu cari itu ide yang kamu ingin kembangkan itu tetapi saya melihat disini ada Four of Cups kamu masih ragu-ragu untuk mengambil ide atau menjalankan ide itu kamu khawatir disini ada Queen of Cups rasa khawatir yang saya baca kamu khawatir perjuanganmu itu akan stak lagi tapi jangan khawatir disini ada wow, King of Cups ya oke, Eight of Pentacles Five of Pentacles ada Knight of Swords ada Queen of Cups kamu jangan galau karena disini kamu akan memang otomatis keluar dari situasi pekerjaan yang monoton ini saya lihat ide mu ini bisa dijalankan entah ini di pekerjaanmu atau di pekerjaan baru akan menghasilkan ada Five of Pentacles bisa jadi passive income mungkin tapi ya gitu memang butuh perjuangan butuh-butuh effort yang lebih untuk menjalankan ide itu nggak perlu ragu-ragu disini karena saya melihat disitu ada energi ragu-ragu kamu masih belum mau menjalankan kamu takut nanti itu akan membunuh karirmu nggak, nggak seperti itu ya karena disini selain ada Queen of Cups disini juga ada seperti Five of Pentacles mungkin ini bisa jadi passive income-mu mungkin, mungkin ide yang muncul disini sebagai petunjuk dari alam semesta adalah kamu bertahan di pekerjaan atau di karir sekarang tetapi kamu juga bisa melakukan pekerjaan yang lain yang juga cukup menghasilkan gitu ada dua pekerjaan mungkin yang akan kamu lakukan bisa kok bisa kamu lakukan oke kita coba lihat energi karir Aquarius September 2021 Healthy Lifestyle kalau kamu sudah menjalankan idemu kalau yang saya baca disini ada pekerjaan tambahan ya, semacam pekerjaan tambahan biar kamu karirmu nggak mati biar kamu nggak stuck biar kamu nggak monoton kamu disarankan untuk menjaga kesehatan ya kalau diet kalau perlu diet diet kalau memilih makanan juga jangan makan fast food melulu gitu ya minuman pun juga jangan minuman yang beralkohol jangan minum minuman yang terlalu banyak perasa perisa buatan bahan pengawet perbanyak air putih banyak olahraga jadi setelah nanti kamu menjalankan idemu kamu pasti akan menguras energi dan tenaga gitu kan pasti akan meneluarkan tenaga yang lebih untuk menjalankan pekerjaan baru misalnya atau pekerjaan tambahan itu kamu diminta untuk menjaga kesehatan oke baik kita sekarang beralih ke urusan ekonomi atau financial law of attraction energi alam bawah sadarmu ini mampu menarik hal-hal positif mampu menarik rejeki yang gak disangka-sangka gitu loh kamu saatnya untuk memanifestasikan apa yang kamu inginkan kalau memang kamu ingin mendapatkan kestabilan atau kamu ingin mendapatkan uang yang lebih ya selain berusaha selain bekerja dan berdoa kamu juga sudah saatnya untuk memanifestasikan berkhayalah sedikit gimana gak apa-apa nanti kamu akan ketrigger gitu alam bawah sadarmu itu akan ketrigger kamu akan menemukan cara gimana untuk mendapatkan apa yang kamu mau disini ada six of one saya melihat apa yang kamu mau akan kamu dapatkan kalau kamu mampu melakukan law of attraction mampu memerintah alam bawah sadarmu mampu untuk memanifestasikan misalnya kamu punya target aku akan dapat sepuluh juta dolar apakah mungkin mungkin saja tidak ada yang tidak mungkin jadi itu semua tergantung dari dirimu sendiri lihat disini ada two of ones kamu harus bisa memanifestasikan apa yang ada di depanmu apa yang menjadi keinginanmu di depan itu harus kamu manifestasikan energi night of cups disini juga cukup mempengaruhi karena bisa saja disini akan datang rezeki itu dari seseorang yang datangnya dari jauh kemudian dia ini usianya sekitar tiga puluhan mungkin tiga puluh empat puluhan bisa jadi sama usianya dengan kamu Aquarius energinya feminine masculine jadi bisa laki-laki atau bisa perempuan tetapi dia yang membawakan rezeki itu jadi rezeki itu tidak datang langsung turun dari langit gitu enggak setelah kamu upayakan kamu berdoa kamu manifestasikan kamu akan mendapatkan itu dan itu pun juga tergantung dari keputusanmu sendiri maka seseorang yang akan membawakan rezekimu datang dari jauh gitu bulan ini ya sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Aquarius leadership it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others sebuah manifestasi sebuah manifestasi untuk melakukan sesuatu untuk membuat asumsi menjadi nyata membuat hayalan-hayalanmu itu menjadi nyata dan itu tergantung dari keputusanmu sendiri leadership disini ya nih ada two of wands leadership dan two of wands disini satu energi yang saya rasakan ini adalah powermu disitu tinggal kamunya gimana rezekinya udah ada kok kalau kamu gak berupaya kalau kamu gak memanifestasikan ya knight of cups ini gak bakalan datang oke baiklah ini energi keuangan dan juga energi karirnya Aquarius yang kebaca dari kartu-kartu saya ada dua episode ya ini baru episode yang pertama nanti akan ada episode yang kedua yang kita akan bacakan di bulan ini per zodiac so jangan lupa di like subscribe and komen lalu nyalakan juga loncengnya ya guys supaya nanti gak ketinggalan kalau saya update video baru termasuk juga bacaan cinta di channel Tarot Miss M di akhir video ini sudah ada tinggal di klik saja oke Tarot Miss M bacaan tentang hubungan asmara relationship thanks for watching thanks for listening see you there